Usai menjalani perawatan intensif sekitar 24 jam, korban beriptur yang dinyatakan meninggal dunia pada minggu siang. Setelah menjalani pemulasaran, jenazah dibawa ke kampung halaman di Desa Sumberijo, Kecamatan, Pelandaan, Kabupaten Jombang untuk dimakamkan. Kejadian bermula dari cekcok rumah tangga Brip2FN dan Brip2RDW. Pelaku diduga jengkel karena korban menghabiskan gajinya untuk bermain judi online. Di tengah cekcok, Brip2FN kemudian memborgol tangan suaminya dan mengaitkannya ke tangga lipat di garasi, lalu menyeramkan bensin yang sudah disiapkan ke tubuh Brip2RDW. FN juga sempat mengambil korek api dan membakar tisu. Api yang menyala di tangannya langsung menyambat ke tubuh korban yang sudah terlumuri bensin. Atas kejadian tersebut, Brip2FN kini ditetapkan menjadi tersangka atas meninggalnya Brip2RDW yang merupakan suaminya. Dari tim redaksi BRTV melaporkan.